Kitab Tawarikh yang pertama, Pasal 19 Peperangan melawan orang Amon dan orang Aram Setelah Nahas, Raja orang Amon meninggal. Hanun, putranya, menjadi Raja baru menggantikan dia. Raja Daud berkata, Aku akan menjalin persahabatan dengan Hanun, putra Nahas, karena segala perbuatan baik yang dilakukan ayahnya terhadapku. Maka Raja Daud mengirim utusan untuk menyampaikan turut berduka cita kepada Hanun atas kematian ayahnya. Tetapi, ketika para utusan Raja Daud tiba di negeri orang Amon, para penasehat Raja Hanun mengingatkan Raja mereka demikian. Janganlah Baginda membiarkan diri ditipu oleh Daud. Ia berpura-pura mengutus orang-orang ini untuk menyampaikan turut berduka cita atas kematian ayah Baginda. Padahal sebenarnya mereka datang ke sini untuk mengintai negeri ini, supaya mereka dapat menyerbu dan mengalahkan kita. Raja Hanun menyuruh menangkap para utusan Raja Daud itu, lalu mencukur separuh janggut mereka dan memotong jubah mereka pada bagian tengahnya sampai pangkal paha mereka. Kemudian ia menyuruh mereka pulang kepada Daud dalam keadaan dipermalukan. Ketika Daud mendengar peristiwa yang mempermalukan para utusannya itu, ia menyampaikan pesan kepada mereka demikian. Tinggallah di Yeriho, sampai janggut kalian tumbuh kembali. Lalu pulanglah. Ketika Raja Hanun menyadari kesalahannya, ia mengirim seribu talenta atau 34.000 kilogram perak untuk menyewa bala tentara, kereta-kereta dan pasukan berkuda dari Aram Mesopotamia, Aram Ma'akha dan Aram Zobah. Ia juga menyewa 32.000 kereta dan meminta dukungan Raja Ma'akha serta seluruh bala tentaranya. Pasukan-pasukan itu berkemah di dekat Medeba. Lalu mereka bergabung dengan pasukan Raja Hanun yang berhasil dihimpun dari kota-kotanya. Ketika Daud mendengar hal itu, ia mengutus Yoab dengan seluruh pasukan Israel dan pahlawan-pahlawan yang terkemuka. Tentara Amon melakukan penghadangan terhadap tentara Israel dan terjadilah pertempuran di pintu-pintu gerbang kota. Sementara itu, pasukan sewaan masih berada di Padang, di luar kota. Ketika Yoab mengetahui bahwa pasukan musuh berada di depan dan di belakangnya, ia membagi pasukannya menjadi dua rombongan. Satu rombongan pasukannya bertugas untuk menghadapi pasukan Aram. Sedangkan pasukan lainnya, di bawah pimpinan Abisai, adiknya, bertugas melawan pasukan Amon. Yoab berkata, Jika pasukan Aram itu terlalu kuat bagiku, engkau datanglah menolong aku. Tetapi jika pasukan Amon terlalu kuat bagimu, aku akan menolongmu. Jadilah perkasa dan bersikaplah jantan untuk menyelamatkan umat kita dan kota-kota milik Allah kita. Biarlah Tuhan melakukan yang baik menurut kehendaknya. Lalu pergilah Yoab dan pasukannya melawan orang-orang Aram. Dan pasukan Aram itu melarikan diri. Ketika pasukan Amon yang berhadapan dengan Abisai, adik Yoab, melihat pasukan Aram itu lari. Maka mereka pun mundur dan lari ke dalam kota. Sesudah itu, Yoab dengan pasukannya pulang ke Yerusalem. Setelah pasukan Aram mengalami kekalahan, mereka menghimpun pasukan tambahan dari sebelah timur sungai Efrat yang dipimpin oleh Sofah, panglima tentara Raja Hadadezer. Ketika kabar itu sampai kepada Raja Daud, ia mengerahkan seluruh bala tentara Israel, lalu menyeberangi sungai Yordan untuk bertempur dengan pasukan Aram. Tetapi pasukan Aram itu melarikan diri dari pasukan Israel. Daud berhasil mengejar dan menewaskan 7.000 pahlawan berkereta kuda serta 40.000 prajurit berjalan kaki. Ia juga membunuh Sofah, panglima tentara Aram. Lalu pasukan Raja Hadadezer menyerah kepada Raja Daud. Sejak itu, orang-orang Aram tidak pernah lagi mau menolong bangsa Amon dalam peperangan-peperangan mereka. Terima kasih telah menonton!